Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa melanjutkan kajian kita. Semata-mata alas taufik dari Allah. Ketolongan dari Allah. Masih berkenan. Memberikan kekuatan kita. Memberikan istimewa kita. Mengadakan kajian. Kajian setiap harinya. Kitab ikraman Tuhan. Oke Bapak Ibu. Kita sudah sampai ayat yang ke-37. Ayat 37 dari surat Kabasan. InsyaAllah pada hari ini kita akan menghatamkan Iqrab surat Kabasan. Namun seperti biasa kita mulai dengan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, ayat ke-37, kita review ulang. Pelajaran yang ada di Abasa ini, kita sudah pelajari dari awal sampai ayat yang ke-36. Di situ kita mengambil banyak pelajaran yang sangat berharga, yang bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup, yang awal-awal dari satu sampai sepuluh peringatan. Ini buat semuanya, bukan untuk tegukan kepada Rasulullah, tetapi buat umatnya juga. Jadi ketika kita bertemu dengan siapapun, kita tidak boleh berseoban, tetapi tetap khusus nuntun kepada siapapun. Misal jadi, mereka siapapun yang kita jumpai adalah orang-orang yang kedudukannya tinggi di mata Allah, di sisi Allah. Dan ketika kita mulai di ayat yang 17, bahwa banyak sekali orang-orang yang berbuat durhaka pada Allah, orang-orang kafir itu, andekan mereka tahu hakikat menggunakan akalnya, mereka diciptakan dari apa. Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak sekali. Sebenarnya orang-orang seperti itu, bahkan ini juga menjadi pelajaran buat kita. Jadi jangan sampai kita ingkar, jangan sampai kita durhaka sama Allah. Karena Allah itu maha baik, maha baik, sangat baik terhadap kita. Mulai bangun tidur, selalu tidur lagi, nikmat yang sangat luar biasa, Allah nukerakan kepada kita, dan bahkan kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Bahkan di mulai ayat yang 24, Allah memerintahkan kita untuk memikirkan hal-hal yang ringan-ringan saja. Seperti kita agar mau merenungkan makanan yang kita makan setiap hari itu sumbernya dari mana. Dari Allah menurunkan hujan, menghujani bumi yang gersang, sehingga bumi itu menumbuhkan segala macam yang tumbuh-tumbuhan, ada yang biji-bijian, buah-buahan, dan sebagainya. Dan itu semuanya adalah diperuntukkan buat kita. Buat kita dan perna-perna kita. Pernah kita juga kan, untuk kita juga kan. Semarin kita sepada dari raya Jul'atka, kita sembelih. Itu semuanya buat kita semua. Apa yang ada di alam ini, itu hakikannya adalah diperuntukkan manfaatnya buat kita semua. Kalau masih ada, kita berdunalka, berbuat maksiat dan sebagainya, seharusnya kita bisa merenungkan hal-hal seperti itu. Lalu di ayat yang 33 kemarin, jadi untuk sebagai pengingat buat kita, pada hari ketika sangka kalah ditiup, yang bisa memekakkan telinga, itu kalau menurut kita tertafsir ya, itu sohok itu adalah tiupan yang kedua. Karena tiupan yang kedua itu kan manusia dihidupkan lagi. Semua manusia itu hidup. Semua manusia itu hidup. Tetapi ketika hidupnya itu, mereka semua hidupkan, itu akan lari dari siapa? Dari saudara-saudarinya, adik-kakaknya, dari orang tuanya, bapak-ibunya, lari dari istri pasangannya ya, istri atau suaminya, bahkan lari dari anak-anaknya. Ya nggak ngurusin ya. Nggak akan, udah-udah, nggak ingat semuanya. Semuanya adalah siku masing-masingan. Jadi kalau kita mau berbuat hal-hal yang sekiranya itu bisa membuat Allah murka, kita ingat ya. Kita akan berjumpa dengan hari yang menakutkan itu. Lalu di ayat yang ke-37, kenapa orang-orang, kenapa orang-orang kok padahal sibuk masing-masing, padahal lari gitu. Padahal orang-orang yang itu kan kerabat dekat ya, orang-orang yang tercinta kan. Istri anaknya kan orang-orang sangat dicintai. Orang tuanya, bapak-ibunya, adik-kakaknya, itu orang-orang dekat yang kita cintai. Tetapi pada hari yang mengerikan itu, justru kita akan tinggalkan mereka. Karena kita sibuk masing-masing. Selanjutnya, ayat yang ke-38 itu. 37 ya. Likulli imri'in ya. Likulli imri'in minhum yaum'a'idin sya'nun yuknihi. Kita baca iramnya dulu, baru kita tak dapur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli alamuhar kunjarin. Jadi lamnya adalah kurupjir ya. Yang mana dia mabini sukun. Sorry, mabini kasroh. Karena dia kurupjir. Setiap kurup itu pasti mabini. Kuli adalah ismun majurun bilami. Isim yang dijerkan dengan kurupjir lam. Jadi kuli. Likulli. Wa'alamatujari al-kasrotuh. Tanda dia majurur adalah harokat apa? Kasroh. Waljaru wal majurur. Jermajur adalah maksudnya li dan kulli. Muta'alikun bimazufin. Dia terkait pada lafat yang dibuang. Sebagai apa lafat yang dibuang itu? Sebagai khobarun kodamun ya. Sebagai khobar yang didaulukan ya. Didaulukan dari mana? Pasti dari muptadaknya kan? Karena sepaket ya muptadak pasti ada khobar. Aslinya muptadak dulu baru khobar. Tetapi ada ada kalanya ya. Khobar yang aslinya dibelakang itu didaulukan dari muptadaknya. Itu namanya khobar mukodam. Wa'kuli dan lafat kuli juga sebagai apa? Mukofun. Sebagai mukofun. Jadi kedudukannya ada dua ya. Selain dia majurur bili dijerkan dengan huruf jerli dia juga adalah sebagai mukofun. imri'in lafat imri'in adalah sebagai apa? Mukofun ilahi. Sebagai mukofun ilahnya lafat kuli. Kuli imri'in ya. Setiap manusia. Setiap orang. Jadi sebagai mukofun ilah. Majururun ya. Mukofun ilah itu pasti ya. Iromnya pasti majurur gitu. Wa'ala matujarihi tandanya adalah al-kasratu kasru. Imri'in. Minhum. Minnya adalah harfu jarin ma'beni ala sukuni. Dia ma'beni sukun ya. Huruf jar ma'beni sukun. Wahum. Lafat hum adalah domirun mutasilun. Domir yang mutasil ya. Domir yang nempel di situ. Yang nempel pada huruf jarin. Ma'beniun ala sukuni. Dia ma'beni sukun juga. Fi ma'ali jarin. Menempati irop jar. Dalam posisi irop ya. Dia menempati kedudukan irop jar. Yang mana di min. Dijarkan dengan huruf jar min. Wal jaru wal majeruru jar dan majerud maksudnya min dan hum mutaalikun bimahdufin. Terkait pada lafat yang makhdub. Sebagai apa ya makhdub itu? Sifatun li imri'in. Sebagai sifat lafal imri'in ya. Jadi ada ada makhdub dua ya. Maktub ya sebagai mukhabar muqodam dan juga sebagai sifat ya. Sifat dari imri'in. Yawma'idhin. Yawma adalah dhuruf zamanin. Dhuruf zaman. Keterangan waktu ya. Pada hari gitu. Mansubun iropnya pasti nasob ya. Karena dhuruf ya. Nasob. Wa'alamatun nasbihi tanda dia nasob adalah al-fathatu namake harokat fathah yauma. Muta'alikun il istikrori. Dia terkait pada lafat istikror. Tetapi dibuang ya. Yang sebagai tadi khobar mukhotam ya. yang mana istikror juga dipakai ta'aluk pada lafat likuli tadi. Jermajrur. Jadi Jermajrur mborof ya. Mborof itu muta'alik. Terkait ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi terkait atau terikat pada lafat lain. Jadi disitu seharusnya ada istikrorun ya. Jadi tetap ya. Tetap bagi ya. Semua orang ya. Atau setiap manusia minhum minhum diantara mereka semua-semuanya manusia itu yauma'idhin minhum yauma'idhin pada hari itu gitu. Pada hari manusia ya pada meninggalkan tadi ya. Meninggalkan keluarganya ya. Kadek, kakaknya, ibunya, dan sebagainya ya. Berarti pada hari apa? Pada hari istikrorun. Wahua mutofun ya. Dia juga yauma'idhin itu sebagai mutof ya. Jadi kuli tadi dia sebagai mutof juga. Yauma'idhin juga sebagai mutof ya. Ada pun mutof ilahnya mana? Mutof ilahnya adalah izin. yauma'idhin itu dua kata ya. Tidak satu kata itu. Yauma'idhin itu hakikannya dua ya. Yauma'idhin ya. Tetapi izin itu dikasih tanwin itu namanya tanwin'iwat gitu. Tanwin pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti dari jumlah yang terbuang. Waqadalahikohu tanwin'ul iwati disitu ada tanwin'iwatnya anjumlah ya. Sebagai pengganti dari jumlah yang mahlufat. yang dibuang. Wa takdiru takdirnya apa? Yauma'id gitu. Aslinya kan Yauma'id Yafirru'al mar'u min'akhihi dan selanjutnya yang ada ayat sebelumnya Yafirru'l mar'u Yauma'yafirru'l mar'u min'akhihi wa'umhi wa'abi wa'sohibati wa'banih itu semuanya jadi disitu ada jumlah yang dibuang. Karena apa? Karena sudah maklum sudah sudah apa ya sudah kita sudah faham lah pada waktu itu pada waktu itu maksudnya pada waktu ketika hari kiamat ketika orang-orang meninggalkan saudara-saudarinya meninggalkan bapak ibunya meninggalkan istri dan anak-anaknya maksudnya itu ada jumlah yang sudah maklum makanya harus dibuang. Jadi syaknun adalah muqtada'un mu'akharun sebagai muqtada' yang diakhirkan dari hobarnya asalnya apa? syaknun ya likulim mri'in tapi hobarnya dihaulukan marfu'un iramnya pasti rafak karena tidak ada kenapa sih tidak ada inna tidak ada zona yang bisa merusaknya dari rafak menjadi nasok wa'alamatu robihi tanda diarafa adalah memakai harukat syaknun waljumratu milamuqtada'i walkobari ada pun kalimat terdiri dari muqtada' hobar berarti muqtada'nya mu'akhar hobarnya kodam tadi yang dimahzuf yang mana ta'aluhnya likulim di'in dan juga yaumma'idin tidak menempati rob jadi kalimat ini tidak menempati rob dia sebagai apa? istri na'afiatun ay jumlatun istri na'afiatun kalimat baru ya sebagai kalimat baru yang mana kalimat baru itu tubayinu asababa fi firaril mar'i sebagai penjelas ya penjelas sebab manusia itu orang-orang itu lari ya lari dari siapa? min ahab bin nas dari orang-orang yang dicintainya min ahab min ahab bin nas ilahi wa'akrab bihim dan orang-orang yang dekat dengan mereka jadi sebab mereka lari dari orang-orang yang dicintai orang-orang yang dekat secara nasab dan kekeluargaannya itu sebabnya adalah ini sebabnya adalah setiap orang itu pada waktu itu mempunyai urusan masing-masing urusan yang menyibukkan nggak ada ngurusin orang-orang lain nggak ada nyibukin tidak ada ngurusin urusan orang lain orang urusan sendiri aja berat sekali melakutkan maksudnya kabar bahkan dalam kita membaca tafsir-tafsir itu dibanggitkan dalam keadaan nggak memakai kayak gini kita memakai baju yang bagus memakai peci lengkap kayak gitu mereka kita semuanya kita semua akan dibanggitkan dalam keadaan yang yang telanjang tidak memakai sandal sepatu tetapi apakah orang-orang auranya kelihatan enggak dalam artian kelihatan tetapi orang-orang itu nggak ngurusin itu tidak ngurusin karena sangat ngerinya pada hari itu orang-orang itu nggak ada fokus melihat orang lain pasti ngurusin diri sendiri selanjutnya yuknihi yuknihi adalah disini ada yukni dan hi yukni itu fi'lum munduriin fi'lum munduri yang mana marfu'un irobnya rafa wa'alammaturofhi tanda dia rafa adalah addumatu al-mukuddarotu li sikoli disitu tandanya memakai domah tetapi domahnya nggak ada dimukuddarohkan alasannya apa sikol alasannya adalah berat jadi kalau ya itu ketika harukat tanda irobnya itu tidak dizuhirkan berarti alasannya adalah sikol berat bukan ta'adhur kalau ta'adhur itu alif ingat-ingat jadi kalau tanda tanda irobnya tidak dituhirkan atau dimukudarokan itu ada dua alasan kalau alif itu alasannya ta'adhur tidak mungkin karena alif itu tidak mungkin berharukat tetapi kalau ya itu dimukudarokan karena alasannya apa sikol berarti bisa dong bisa yuk niyuh yuk niyuh tetapi ya berat itu menurut orang Arab itu berat makanya harus dibuang dimukudarokan jadi yuk niyuh wal fa'ilu fa'ilnya adalah pomirun mustatirun domir yang tersiman jawasan secara jawas takdir huwa takdirnya adalah huwa jadi huwanya kembali pada lafad syaknun ada pun jumlah kalimat yuk niyuh menempati sebagi apa sifatun li syaknin berarti sebagai apa dia sebagai sifat lafad syaknun urusan yang urusan yang menyebukannya jadi yuk niyuh adalah jumlah jumlah yang mana dalam irob dia menempati irob sebagai sifat dari lafad syaknun wal ha'u domirun mutasilun haknya adalah domir mutasil mabnun alal kasridia mabni kasro fi mahali nasbin dalam irob menempati irob sebagai apa ma'f'ulun bihi sebagai obyek dari yuk niyuh menyebukkan niyuh berarti niyuh adalah obyek niyuh disini kembali pada ini ya kembali pada imri'in ya menyebukkan setiap orang tadi jadi semua orang oke kita lihat takliknya disitu ada taklik maksud dari syaknun yuknihi syaknun yuknihi adalah jadi maksud dari urusan yang menyebukkan itu apa urusan yang bisa menyedot perhatiannya jadi kalau urusan yang sudah menyebukkan itu sudah gak nyurusin urusan yang lain jadi bisa menyedot perhatian orang setiap orang itu dan sehingga dari urusan yang bisa menyedot perhatian itu sehingga dia bisa meninggalkan akribat yang tadi orang-orang yang dicintainya orang-orang yang dekat secara nasab dan kekeluarga dan bahkan meninggalkan meninggalkan mereka semuanya serifa bahkan lari dari mereka meninggalkannya pergi dari mereka dan lari dari mereka karena ngurusin urusan masing-masing dan dalam saat itu pada waktu itu karena hal-hal dihari yang sangat mengerikan syidah sangat menakutkan sangat menakutkan bagi orang-orang yang orang-orang yang di dunia yang dalam keadaan kafir banyak maksiat tetapi kalau orang-orang yang beramal soleh orang-orang beriman itu ya keadaannya akan masing-masing dalam artian apa? dalam keadaan yang wujuhu wujuhu yaum ma'idin musfirah oke kita lanjut ayat yang ke 38 wujuhun wujuhun adalah muktadaun marfuun sebagai muktada hiramnya pasti rafak tandanya adalah tumah karena tidak ada nawasih kenapa muktada kok memakai isim nakiroh jadi muktada itu teman-teman aslinya muktada itu pasti makrifat makrifat kenapa muktada ini kan lafal kata yang membutuhkan penjelas contohnya almasjidu kabirun masjid itu kabirun besar jadi masjid itu kan lafal kata yang mana membutuhkan penjelas kalau lafal yang membutuhkan penjelas yang mau kita jelaskan berarti kan lafal itu harus makrifat harus makrifat makrifat itu sudah diketahui jadi kalau saya mau menjelaskan masjid itu berarti kan saya tahu masjid itu masjid apa rahmatanillah alamin kah masjid al-huda kah masjid nurul iman kah berarti saya sudah tahu berarti lafal itu harus makrifat tetapi di sini memakai apa lafal yang bentuk nakiroh nakiroh itu masih umum masih global maknanya kenapa alasannya adalah kaunuhak li tanwi'i wa taksimi sebagai apa sebagai penjelas dari tanwi'i dan taksim berbagai macam menjelaskan berbagai macam wajah-wajah saat itu pada hari kiamat itu jadi wajah-wajah orang itu tidak sama tidak semuanya berseri-seri ada juga yang berseri ada juga wajah yang suram yang sedih yang gina jadi ini menunjukkan apa menunjukkan tanwi'i wa taksim beraneka ragam dan berbagai macam jadi wajahnya itu berbeda-beda jadi wujuh di sini tadi memakai lafal yang nakiroh masih global karena pengen menjelaskan berbagai macam wajah dari orang-orang beriman dan wajah-wajah orang yang asykiya orang-orang yang telaka jadi berbagai apa beraneka ragam atau bermacam-macam wajahnya iawma ibin iawma adalah lorufu zamanin loruf zaman keterangan waktu mansubun irohnya nasob wa'alam matu nasbihi tanda dia nasob adalah al-fathatu memakai harokat fatha muta'alikun bismilfa'ili dia terkait pada isim fa'il musfirah jadi musfirah itu kan bentuk isim fa'il dan kalau kita belajar ada tasrif istilah itu asfaro yusfiru isim fa'ilnya apa musfirun musfirun musfaron musfaron jadi musfirun kalau disini kan ada takmar putohnya karena apa karena mensifati atau sebagai khobar yang mana dalam bentuk apa bentuk mu'anas mujuh kan jama'at maka khobarnya harus apa harus bentuk mu'anas karena kuru jam'ina setiap jama'at itu dianggap mu'anas disini kan jama'atnya jama'at taksir jama'at taksir khobarnya harus dijelaskan khobarnya sebagai bentuk mu'anas musfirotun tidak boleh musfirun gak boleh karena wujuh itu jama'at kecuali wajhun bentuk mu'anas wajhun kan mudhakar wajhun yaumai din musfirun kalau bentuk mu'frannya mufrat mudhakar tetapi kalau disini kan jama'at mu'anas jama'at mu'anas dianggap mu'anas lalu wahuwa muthafun yaumai sebagai muthafun juga izin muthafun ilahi sebagai muthaf ilahnya wakodalahi kahu tanwinu al-iwati disitu ada tanwin-iwaknya sebagai ganti apa min jumlatin maksufatin sebagai pengganti dari kalimat yang terbuang pada hari itu pada hari orang-orang meninggalkan orang-orang yang dicintainya dan juga orang-orang yang yang dekat dengan berarti pada hari apa? pada hari kiamat musfirotun khobarun awalun jadi musfirotun ini adalah sebagai khobar khobar dari lafad apa? wujud wujud adalah mutada lalu musfirotun adalah khobar tetapi khobar yang pertama jadi ada khobar enggak cuma satu berarti ya karena disini disebutkan khobar awal khobar yang pertama marfu'un irobnya rafa wa'anamatu rafi tanda diarafa adalah ad-dumatutuma wal-jumlatu minal muqtada wal-fobari ada pun kalimat terdiri dari mutada khobar lama halalaha minal irob tidak menempati irob sebagai apa? istinafiatun sebagai kalimat apa? kita lihat takliknya dulu musfirotun banyak wajah pada hari itu musfirotun maksudnya apa? musfirotun adalah mudiatun mutahalilatun wajah-wajah yang bersinar berseri-seri jadi ada wajah yang kalau senang orang senang wajahnya kelihatan kan? berseri-seri bersinar cemplorong kalau bahasa jawanya cemplorong wajahnya itu namanya mudiat mutahalilah berseri-seri cemplorong bersinar min asfaro asubhu idha ad-do'ah jadi musfirot itu berasal dari fi'il maldi asfaro asfaro asubhu kalau ada kalimat asfaro asubhu maksudnya apa? idha ad-do'ah asfaro itu terbuka membuka menampakkan menunjukkan jadi subuh telah menampakkan esensinya wajahnya berarti apa? idha ad-do'ah ketika subuh itu pagi itu sudah bersinar jadi kalau subuh itu sudah bersinar sudah padang seperti kayak gini sudah bersinar seperti ini itu memakai lafat asfaro asubhu berarti subuh atau pagi telah bersinar wahiyah wujuhul mu'minina jadi ayat ini maksudnya apa? menjelaskan wajah-wajah orang-orang yang beriman jadi wajah-wajah orang yang beriman pada waktu itu itu temelorong bersinar berseri-seri kenapa? li'annahu alimu idha kama lahu minan na'imi wal karumati karena saat itu mereka itu tahu yang dijanjikan Allah ketika di dunia kamu kalau sholat kamu berbuat baik kamu akan mendapatkan kenikmatan ini di dunia ini kan kita masih ini kan kayak apa surga itu kenikmatannya kayak seperti apa enaknya kayak opo masih bertanya-tanya di dunia ini masih kita belum ini cuman kita taunya dari apa dari ayat-ayat dari Al-Quran dari khadir Nabi dan sebagainya tetapi saat itu maka dinyatakan Allah ini loh kenikmatan yang telah saya janjikan kepada kamu kalau kamu berbuat ini 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 berbuat amasol beriman dan sebagainya saat itu mereka bertemu dengan nikmat itu secara real secara nyata maka wajahnya sangat girang banget senang banget minan na'imi wal karoma berbagai macam kenikmatan dan karoma kemuliaan mereka dimuliakan jangan lebih mulia dari raja yang ada di dunia daripada presiden presiden aja ada yang suka ada yang gak suka kalau disana wajah dimuliakan semuanya dimuliakan gak ada kehinaan lagi was safru jadi lafat safru adalah kasful gitoi safru itu maksudnya apa kasful gitoi jadi terbuka tabir atau penutup itu terbuka dan khusus pada penutup mata jadi kalau ada kita ini kan ketutupan entah itu ya apapun kain atau apapun yang menutup mata itu namanya safru kalau ada kalimat safru berarti imam itu surban surban safru safru berarti safru al-imam aniroksi jadi terbuka atau tersingkap jadi gak nutupi lagi maksudnya gitu safru al-imam aniroksi jadi mungkin surbanya pertama kali dipakai dipakai imam surban yang dipakai kayak gitu biasanya orang-orang Arab itu atau seh-seh memakai surban terus diundul-undul di kepala kalau safru berarti sudah apa sudah terbuka maksudnya sudah tampak kepalanya berarti himar itu kerudung jadi beda titik itu beda arti kalau memakai himar itu keledai tetapi kalau memakai ho beda titik saja itu artinya sangat jauh sekali jadi bahasa Arab itu jadi seperti itu beda titik satu titik saja artinya sudah jauh sekali jadi kalau memakai ho ini artinya apa artinya adalah kerudung jadi safru al-himar anil wajih jadi himar itu kerudung itu sudah tersingkat dari wajah jadi kalau wanita itu bercadar itu kalau terbuka itu berarti safarot 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 al-himar anil wajih jadi himarnya sudah terbuka dari wajahnya jadi musfirot itu tadi artinya gitu ya musfirot itu musfirot dari lafat asfaro nampak nampak atau apa namanya kelihatan tetapi disini artinya apa berseri-seri bersinar mutahalilah atau muti'at selanjutnya ayat yang ke-39 dohi katun mustabak syirotun dohi katun adalah khobarun sanin jadi khobar yang kedua bagi lafat apa wujud tadi marfu'un iramnya rafa'u'alam maturafi'i tandanya adalah tumah mustabak syirotun khobarun salisun khobar yang ketiga jadi wujud itu mempunyai ketiga khobar khobar pertama tadi apa musfirot ya yang pertama yang kedua adalah dohi kah yang ketiga adalah mustabak syirotun jadi ketiganya sama-sama apa tandanya sama-sama lilmuptada'i wujud ay wujud musrikotun wujuhun musrikotun masru rotun di na'im millahi ta'ala warikwanihi jadi 39 ini dohi kah mustabak syirotun berseri-seri terus dia itu tertawa seneng jadi orang yang seneng kayak kita mungkin dapat lagi dapat THR dapat hadiah dapat apalah penikmatan wajahnya kan pasti seneng banget kita pulang pulang dari kantor dapat bonus dan lain sebagainya dari kantor kita pulang itu disambut istri kita anak-anak kita masih berseri-seri bahkan dengan sesekali ada senyuman dohi kah tertawa seneng dohi kah mustabak syirotun seneng dengan penuh tertawa dari menunjukkan bahwa dia itu ridho dari pemberian Allah yang luar biasa tadi dari kenikmatan kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa digambarkan ketika kita di dunia ini yang kedua selain ada wujuh mustiroh nohikah mustabak syirot juga ada wujuh aleh gubaroh pada waktu itu pada hari kiamat juga itu ada wajah yang tertima gubaroh gubaroh itu debu tertutup debu berarti tertutup debu itu sebagai isyarat atau gambaran gambaran wajah-wajah yang suram wajah-wajah yang sedih binar jadi ketika di dunia pun kita pun kalau sedih kena musibah atau apapun kita pulang itu wajahnya kan suram kita ditekuk tidak berseri-seri kita baca irohnya dulu wawujuhun wawuh harfu atvin wawuhnya adalah huruf atab wujuhun muktadaun awalun muktada yang pertama jadi yang lafat wujuh yang kedua ini itu posisinya sebagai muktada yang pertama berarti nanti ada muktada yang kedua kan gitu marfu'un marfu'un irohnya rafah wa'ala maturuf'i tanda dia rafah adalah ad-doma tu-doma tu-doma yaum ma'idin sama yang sebelumnya yaum ma'idin itu yaum ma'udhurfu zamani maksudun wujuhun wujuhun al-fat hatu huruf zaman hurufnya nasob tandanya ada al-fat k muta'alikun bil istikrori dia terkait pada istikror lafat istikror al-mukodar yang dimukodarkan fil jari wal madjururi dimukodarkan pada lafat apa jermajrur ya al-eha jadi al-eha itu kan muta'alikun terkait pada lafat yang dibuang yaitu disini istikror istikror wa'id mutafun ilahi sebagai mutafun ilahnya yaum wa'qodallahi kohu tanminul iwati disitu ada tanmini iwatnya sebagai pengganti apa anjumlatin ma'zufah sebagai pengganti dari jumlah kalimat yang terbuang al-eha al-ha hafujarin sebagai huruf jair mabdun ala sukuni dia tetap dalam keadaan sukun waha adalah domirun tasilun domir yang mutasil yang nempel disitu pada huruf jair disitu mabdun ala sukuni dia mabdusukun juga muta'alikun bimahzufin dia terkait pada lafat yang mahzuf sebagai apa hobarun sebagai hobar yang didahulukan dari mubtadaknya lil mubtadai hobar jadi hobarun disini muktadak juga muktadak yang kedua karena muktadak yang pertama adalah lafat apa buju wubarotun mubtada'un muakhorun ini mubtadak yang kedua mubadak yang kedua yang muakhor yang diakhirkan dari apa dari hobarnya hobar yang mahluk yang mana ta'aluknya apa aleiha jadi gubarotun aleiha gitu tetapi didahulukan jadi aleiha gubarotun waljumlatu waljumlatu malmubtadai walhobari fi mahalirafin hobarul mubtadak ala'awat jadi mubtadak dan hobar mubtadak muakhor maksudnya gubarom itu kan mubtadak muakhor dan hobarnya hobar mubkotam aleiha disitu ini kan jumlah jumlah ismiah menempati irop rafa dalam posisi irop dia menempati posisi irop rafa sebagai apa sebagai hobar dari mubtadak al-awak jadi hobarnya mubtadak wujungan tadi kan wujungan wujungan mubtadak yang pertama kan tadi belum dapat hobarnya ternyata hobarnya adalah bentuk jumlah jumlah ismiah yang mana terdiri dari mubtadak muakhor dan hobar jadi satu paket itu hobarnya jumlah di sini maksudnya jumlah secara keselurang ayat ke-40 ini wujuhun yaw ma'idin aleiha hobar mubtadak hobarnya makto fatun dia diatofkan ala jumlah asabikot ala jumlah diasabikoti diatofkan pada jumlah yang sebelumnya apa wujuhu yaw ma'idin musfirot disitu ayat yang ke-38 wujuhun yaw ma'idin musfirotun diatofkan pada ayat yang ke-38 selanjutnya la mahal lalaha minan robi maka tidak menempati tidak menempati posisi roh karena dia sebagai makto jumlah yang diatofkan wabarotun wabarot maksudnya apa wajah yang tertimpa gubarot gubarot adalah gubarun ya'lu al-wajha lima tarof um al-adabi 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 jadi ini sebagai apa ya sebagai kiasal kina ya dari wajah-wajah orang yang kafir orang yang fajir fajir orang yang penuh dengan kemaksiatan orang-orang yang tidak iman pada waktu itu pada hari kiamat itu tertutup debu menggambarkan apa wajahnya itu suram sekali wajahnya itu kelihatan cemeng cemeng itu apa hitam hitam bukan berarti asli kulitnya hitam bukan karena dia suram wajahnya penuh dengan kesedihan penuh dengan penyesalan itu gambaran dari wajah yang orang-orang yang kafir dan fujur tarhakuha kotaro tarhakuha tarhaku adalah fi'il mundori tarhaku ini fi'il mundori ma'fu'un irohnya rafa wa'alam matrufi tanda dia rafa adalah abduh matubun ha adalah dobirun mutasilun domirin mutasil di situ ma'baniun ala sukuni dia ma'bani sukun fi ma'alinas bin dalam iroh menempat iroh nasof sebagai apa ma'fulun bihi sebagai ma'ful bihnya tarhakuha kotarotun adalah fa'ilun marfu'un wa'alam utrofi adhumatu sebagai fa'ilnya fa'il dari tarhaku tarhaku kotaro jadi disini lengkap fi'il fi'il mundori fa'ilnya ada duhir duhir itu yang kelihatan bukan domir hanya ma'ful bihnya ma'ful bihnya ada juga tetapi disini domir baris domir yang nampak juga bukan mustatir ada pun jumlah kalimat fi'il fa'il sebagai menempati posisi iroh prafa sebagai khobarun fanin sebagai khobar yang kedua lil muqtada'i wujuh dari muqtada' wujuh wujuh yang kedua ayatnya 40 wujuhun oke wujuhun tadi muqtada' khobarnya adalah alaiha gobarok itu yang pertama lalu khobar yang ke duanya adalah jumlah juga jumlah tarhakuha kotaro sebaik khobar wujuh yang ayat yang 40 selanjutnya wal wal makna maknanya tarhakuha itu apa tarhakuha kotarotun adalah iya syaha sawadun wadzulmatun jadi wajahnya saat itu wajah yang tertutup sawat sawat itu hitam cemeng cemeng hitam wadzulmah dan gelap ketutup debu cemeng zulmah dan gelap banget malah gak kelihatan tetapi itu cuman kiasan saja kiasan bagi orang-orang yang orang-orang kafir dan fajur orang-orang kafir yang penuh dengan kemaksiatan orang-orang kafir yang penuh dengan kedurakaan jadi wajahnya itu sangat sangat apa sangat hina sangat hina karena menyesali perbuatan ketika mereka di dunia ini salah satu mufasir mengartikan kotaroh kotaroh itu apa? kotaroh adalah sawadun kat dukhoni jadi hitam hitam seperti dukhon dukhon itu asap jadi asap ada yang asap putih ada yang asap juga hitam banget jadi kalau kotaroh itu asap tetapi hitam pekat sawadun kat dukhoni wala taroh awhashamin istimail gubaroti wasawati filwaji jadi banget pekat hitam hitam banget itu dari bakar apa dari aspal atau apa yang kebakar dari hitam banget jadi tidak asap dari kertas atau sama-sama dibakar kalau sama-sama dibakar biasanya asapnya agak putih tetapi ini asapnya sangat hitam sekali jadi jadi seperti wajahnya orang-orang Zanud itu orang-orang negro orang-orang negro itu orang yang kulit hitam kulitnya hitam ini bukan ini gambaran dari Syah Zalashari jadi orang negro itu yang kulitnya hitam banget apalagi ketimpa debu lagi kena debu otor lagi hitam debunya apalagi debu yang tanahnya agak gelap jadi semakin gelap semakin suram ini sebagai gambaran gambaran bagi orang-orang orang-orang yang orang-orang yang saat itu selain orang-orang yang berwajahnya seri-seri itu ada orang-orang yang hina sekali orang-orang yang sangat sangat menyesal orang-orang yang sangat sedih banget ini kumpulan dari sawah tubuh dunim dan gobaro wajahnya sudah hitam dan tertimpa debu lagi itu gambaran dari apa mereka ketika di dunia jama'u'al hujuro ilal kufri wis kafir kafir dalam artian tidak beriman sudah tidak beriman dan penuh dengan kemaksiatan jadi kadang di dunia juga ada kafir banyak orang kafir tetapi baik suka sedekah suka berbuat baik sama tetangga itu ada seperti itu tetapi ini ada double-double sudah kafir tetapi fajur lagi kafir dan penuh dengan kemaksiatan sudah penuh dengan kemaksiatan sukanya sama tetangganya ini sudah berbuat kejahatan apapun itu berarti tikel-tikel kesalahnya tikel-tikel dari kekafiran tidak beriman dan kemaksiatan yang diperbuat setiap hari terakhir 42 ula'ika kum al-kafaro al-fajaro ula'ika ula'i ula'i adalah ismu isyaratin isim isyaratin ma'bidun al-kasri dia ma'bidun al-kasri fi ma'alirafin dalam iro menempati roh sebagai apa muktada un sebagai muktada wal-musyaru ilahi ula'i kan isim isyaratin kata tunjuk kan menunjukkan yang ditunjuk itu apa yang ditunjuk itu siapa yang ditunjuk adalah ashabul wujuhi al-mububar jadi orang-orang yang punya wajah tadi yang penuh dengan debu tadi penuh dengan suram penuh dengan kehinaan tadi wal-kafu harfu hitobin kafnya adalah bentuk apa namanya berupa huruf hitob hitob itu lawan bicara itu loh mereka itu loh domir fasel domir fasel itu domir yang yang memisah yang memisah antara apa antara kalimat atau antara di sini muktada khobar yang nyelah-nyelani itu namanya domir fasel pemisah jadi ula'i kan dan muktada khobarnya antara muktada khobar diselah-selah itu namanya domir fasel dia mabni sukun al-ladhi kurika ila tomi tetapi dikasih harokat dihidupin alasannya pak manan lilti koi sakinain agar tidak bertemu dua sukun sukunnya mim dan sukunnya lam disitunya lam halal tidak menempati karena dia sebagai domir fasel penyelah-nyelah saja al-kafarotu khobarun awalun khobar yang pertama marfu'un irobnya rafa wa'ala maturafi domah alamannya adalah domah jadi ula'i kan mutadak khobar yang pertama adalah al-kafarot wal jumlatu minil mutadak iwal khobari ada pun jumlah kalimat dari mutadak khobar ula'i kan dan al-kafarot sebagai khobarnya lamah halalha mila'i robi tidak menempati irob sebagai apa? istinafiyatun sebagai kalimat baru al-fajarotu fajarotu adalah khobarun sanin khobar yang kedua dari ula'i kan marfu'uni ra'afat wa'ala maturafi tanda diarafa adalah al-bamatu wal-kafarotu al-fajarotu kafarofajarotu itu maksudnya apa? maksudnya adalah al-fasiruna al-kazibuna orang-orang fasik dan orang-orang khazib orang-orang khazib fasik itu orang-orang yang selalu tenggelam dalam kemaksiatan dan khazib itu orang-orang yang mengingkari kebenaran tidak beriman itu namanya kafarof al-fajarotu wahunaka wajuhun irobiyun akharu ada juga versi irob yang lain selain tadi ula'ika muptada kafarof hobar yang pertama fajarof hobar yang kedua humnya sebagai domir fasal tetapi ada versi irob yang lain ula'ika sebagai muptadaun awalun ula'ika sebagai muptada yang pertama berarti ada muptada yang kedua hum sebagai apa? domirun munfasilun sebagai domir munfasil domir yang terpisah terpisah itu tidak nempel tidak nempel pada fi'il atau pada isim dia itu terpisah berdiri sendiri fi ma'ali rokin dalam irob menempat irob rafa sebagai apa? muptadaun sanin sebagai muptada yang kedua jadi ula'ika muptada pertama hum sebagai muptada yang kedua kita cari hobarnya karena muptada harus ada hobar al-kafarotu hobarul muptada'i al-thani kafarof ini sebagai apa? kedudukannya sebagai hobar dari muptada yang pertama yang kedua berarti hum al-kafarotu al-kafarotu berarti hum ini muptada hobarnya adalah al-kafarotu ada pun jumlah ini kan jumlah jumlah ismiah hum muptada al-kafar hobar ini jumlah kalimat jumlah ismiah secara keseluruhan ini jumlah itu menempati rob rafa sebagai apa? al-muptada'u al-awalu sorry fi mahali robin hobarul muptada'i al-awali sebagai hobar muptada'i yang pertama jadi ula'ika hobarnya adalah hum al-kafarof sebagai hobar apa? hobar jumlah jumlahnya adalah jumlah ismiah ada pun jumlah secara keseluruhan ayat ini adalah jumlah istinafiyah al-fajarotu sebagai apa? hobarun sanin lil-muptada'i hum jadi hobar yang kedua bagi muptada'i hum hum al-kafarof hobar yang pertama al-fajarof hobar yang kedua penutupan yang terakhir alhamdulillah atas pertolongan dari Allah kita sudah menghatamkan irob surat abasa wa'an sayyidina rasulullah ini penting dari rasulullah disabdakan dari rasulullah man koro'a barang siapa yang membaca yang kemar membaca surat abasa surat abasa yang sudah kita pelajari ini maka dia akan datang pada hari kiamat jadi orang yang gemar membaca surat abasa ketika di hari kiamat telah dia akan datang dalam wajahnya wajahnya itu wajahnya berseri-seri senang berarti kalau wajahnya yang dohikun mustahab syirun wajahnya yang berseri-seri senang tertawa penuh dengan kegembiraan sukaria itu berarti asahul apa? asahul yamin berarti dia adalah penduduk surga jadi bapak ibu semuanya kita sudah tahu ilmunya sudah tahu ilmunya bahwa fadilah kita gemar membaca surat abasa maka insyaallah di akhirat telah kita dibangkitkan dalam badan wajah-wajah kita berseri-seri karena senang mendapatkan kenikmatan yang Allah jadikan ketika di dunia kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Amin Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Selamat surat abasa Assalamualaikum Syakran Jazat Allah Khair Wajat Mullah Khairan untuk teman-teman peserta semua bapak-bapak abang kakak semuanya Insya Allah kita ketemu lagi besok ya Ustad dengan pembahasan Quran Surah An-Nazihat Oke terima kasih saya izin mengakhiri mitiknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh